Dan pemirsa memang dapat kami informasikan bahwasannya ada acara atau agenda lain selain momen pelantikan ini sendiri dimana ada panggung, panggung hiburan ataupun panggung rakyat yang sudah disiapkan oleh Prabowo Gibran dimana akan ada 13 titik panggung pesta rakyat yang akan diadakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Nah menariknya ke-13 panggung rakyat ini terdiri dari berbagai daerah juga yang ada di Indonesia ada panggung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada panggung Nusantara juga begitu ya jadi ada panggung Jawa di depan gedung Sarina, nah tadi kalau kita lihat ini ada di sekitar HI begitu ya depan gedung Plaza Indonesia, panggung Nusantara begitu dan memang pemirsa ada juga panggung di depan Hotel Mandarin Oriental, di Dharma Inti Land ada di gedung Jaya, ada di area Cilaks, ada di pintu 6 GBK dan juga depan FX Sudirman jadi memang kurang lebih ada 13 titik panggung ini yang sudah disediakan untuk masyarakat ikut merasakan momen hari ini ya untuk bersuka cita, untuk berbahagia bersama karena nanti di panggung-panggung ini juga sudah disiapkan seperti pengisi acara ataupun juga hiburan-hiburan dari presiden dan wakil presiden terpilih. nah ada juga memang ajakan untuk antar Prabowo ke istana dimana dari ada sebuah spanduk ini yang bertuliskan ramaikan antar presiden Prabowo ke istana ini tampak terbentang di Jalan Sagu Jagakarsa, Jakarta Selatan jadi ini berisi potret Prabowo juga dan ini adalah situasi terkini di MPR, DPR ya pemirsa memang sudah ramai tadi juga menurut laporan dari teman-teman di lapangan sejumlah tamu negara ini sudah hadir di gedung MPR, DPR sendiri dan memang dijadwalkan kalau untuk rangkaian hari ini tamu-tamu negara ini memang tiba sekitar pukul 9 begitu ya di gedung Nusantara akan disambut oleh KPN dan pimpinan MPR RI di tangga pintu masuk utama dan selanjutnya akan disambut oleh presiden terpilih Republik Indonesia di lobby jadi kalau kita lihat ini sekarang adalah pukul 8 lebih 12 jadi memang sekitar pukul 8.40 nanti ini wakil presiden terpilih RI menyusul presiden terpilih RI ini akan tiba di gedung MPR, DPR nanti baru dilanjutkan dengan tamu kehormatan negara sahabat dilanjutkan pula dengan wakil presiden RI beserta Ibu Hajawuri Maruf Amin dan Presiden RI Ibu Iryana Joko Widodo yang belum selesai, selamat menikmati yang paling kami lagi dikh파, ituentre jamais jikaita terpilih RI dan terpilih RI tidak disabilih tapi saya sudah berpilih R. Holmes juga anak 보이 �riconton diundas М ainda sebelumnya setelah Kami lanjutkan pelantikan Prabowo Gibran untuk Anda dan di pagi hari ini tentunya tidak hanya pengambilan sumpah yang akan kita saksikan secara langsung di gedung MPR DPR RI tapi ada juga pesta rakyat yang sudah disiapkan oleh Panitia untuk tentunya menyambut datangnya presiden dan wakil presiden yang baru untuk Indonesia. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di salah satu titik keramaian yang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Ada Aziza Hanum di sana. Hanum seperti apa pagi ini situasinya? Jadi selamat pagi dari Bundaran HI Jakarta Pusat Jati kalau biasanya di hari Minggu disini isinya semuanya orang sedang car free day ya. Hari ini suasananya agak berbeda. Car free daynya didampingi oleh penjagaan super duper ketat di sepanjang jalan MH Tamrin sampai dengan Sudirman dan juga Senayan dimana ini akan dilewati iring-iringan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih yang akan dilantik pada hari ini yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya mau ajak sedikit Anda untuk melihat-lihat ada apa saja di sekeliling saya pada pagi hari ini sampai mungkin sekitar 5 menit yang lalu bus-bus besar terus Jakarta masih melewati trayek ini namun baru saja penjagaan ditutup begitu ya. Jadi masyarakat bisa bebas berjalan di area ini karena ada 13 titik panggung rakyat yang tersebar di sepanjang jalan Sudirman sampai dengan jalan MH Tamrin untuk meramaikan acara pelantikan pada pagi hari ini. Namun tempat lokasi saya berada sekarang saya mau ajak Jati melihat di ujung sana tepatnya di depan Plaza Indonesia ini ada panggung yang memang sudah dimulai tadi acaranya sejak jam 8. Ini tepatnya adalah namanya panggung Nusantara dimana nanti pengisi acara untuk di panggung ini akan diramaikan oleh penyanyi ibu kota seperti Ayu Ting Ting, Nela Karisma, Chaplin Band, Panggung Himburan Pesah Rakyat yang juga Pasar Murah Bazar UMKM Binaan. Dan juga selain itu Jati kalau di sisi sebelah kiri juga masih ramai sekali masyarakat yang ingin turut serta untuk melihat kehebohan acara pelantikan karena namanya judulnya Pesta Rakyat ya. Jadi memang harus dinikmati oleh masyarakat hajatan 10 tahunan ini biasanya. Dalam 10 tahun yang lalu juga sebegini remainya tapi yang sekarang menurut saya ini kayaknya lebih ramai karena sejak pukul 6 pagi tadi masyarakat sudah tumpah ruah ke jalanan ini apalagi sekarang pergerakannya akan lebih bebas ya karena mobil sudah dihentikan untuk lewat. Sementara sepertinya ada pengalihan arus semoga tidak ada lagi yang lewat sini karena sejujurnya tadi ketika mobil masih bolak-balik ya di area sini ya. Ya kita saksikan bersama tadi sebelah kanan layar Anda adalah situasi terkini di Hotel Indonesia dan sementara sebelah kiri adalah situasi terkini di Kediaman Prabowo Subianto. Baru saja kita tadi menyaksikan Ibu Titi Soeharto sudah hadir di Kediaman Prabowo nampaknya nanti akan bersama-sama dengan keluarga menuju ke gedung DPR-MPR untuk menyaksikan bersama pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.